Hai guys selamat pagi semua hari ini kembali lagi bersama saya di channel BizaDog hari ini saya mengajar mandu diritar dan ini adalah anak murid saya Hai saya Kastina Justin Nah ini kecik-keci cantik moleknya Siapa mau perkenalan boleh juga Ya jadi teruskan menonton video kami Sehingga selesai karena apa yang kami belajar pada kali ini kami rekam semua Oke Oke SGBJ kita hanya diberi 7 minit untuk melakukan pemeriksaan anak jadi jika kalau kalau kau sudah ready kita mulai jadi yang pertama adalah kita perkenalkan diri dulu Oke coba perkenalkan diri Selamat pagi Tuan Nah Nama saya Kastina Bintu Disini Oke Disini bandu saya saat seringga 18-10-2022 Oke Saya bersedia Disi Oke Mula 7 minit dari sekarang Oke 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 Perusuan pemeriksaan Kusakom Oke Sehingga 15 September 2022 Oke Lesen Lesen kenderaan motor Lesen kenderaan motor Lesen kenderaan motor 21 bulan 12-2022 Oke Sudah-sudah itu oke Sudah Oke Sini Mula daripada cerminah Oke Pipe depan Oke Bonet hadapan Oke Lampu depan Oke Oke Lampu Oke Bampu depan Oke Oke Jadi pemeriksaan seterusnya Kita akan ikut pusingan narajama Nah ini bermula daripada tayar sebelah situ lah Ini Lampu depan Oke Oke Eh Oke 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 tarik tadi disitu tuh nah coba pegang balik nah itu itu buka bonet depan eh eh yang belakang oke 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 tekanan angin sayar bunga sayar fisikal sayar baik lampu brake ketiga cermin boot belakang waifu belakang oke pampe dibawah oke kedua-dua lampu brake kedua-dua lampu brake oke kedua-dua lampu undur lampu undur baik kedua-dua lampu signal oke pintu boot belakang boleh dibuka baik kemarin segitiga ada jack ada pemutar jack ada oke pembuka sepanat tayar ada pembuka nat tayar pembuka nat tayar ada sepanat pembuka nat tayar terganti terganti ada tekanan angin tayar baik oke bunga tayar masih tebal oke 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 pevilipin tuh dia oke kekanan angin tayar baik oke rumah tayar masih tebal oke Okay pentu dan kermin baik oke Pintu dan cermin baik Oke Cermin sisi kiri baik Lampu sisi Lampu sisi kiri baik Oke, bayar Bayar Kayaknya bayar baik Oke Kayaknya bayar baik Oke Bagian ninjin Oke, jadi tadi kau buka Ini batun yang kau telak di atas kan Ini Kemudian berokas tungkat kan Oke, bermula Pemeriksaan bermula daripada baterai Coba Kereta ini Menggunakan berpi jenis Seluruh basah Oke Air baterai Air baterai Tunjuk tun apa rasanya Maksimum Oke Bayar positif dan negatif Baik Oke Host paper Host paper baik Oke Tangki air paper Kurang Oke, kurang Stok air Stok tangki air paper Air tanki redeta Air simpanan tanki redeta Air simpanan tanki redeta full Kurang, kurang Tunjuk peras full Dia mana Ini nah Nah, ini lain Oke, kurang kan Di bawah Air simpanan redeta kurang Air simpanan redeta kurang Oke Air tanki redeta Air tanki redeta Full Full Oke Host redeta Dua-dua Host redeta Baik Oke Bagus Air Minyak break Minyak break Kurang Nah Mana peras mix Nggak ada Di atas kan Oke Kurang Minyak injin Tarik Elap dikain Dia dulu Masuk balik Tarik balik Tengok peras full Yang mana Sini Terang kurang Kurang kan Minyak injin Kurang Minyak injin Kurang Talisawat Baik Menuh satu Yang itu Natubalding Talisawat Baik Oke 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 Tetap Oke Jadi tadi kita mula 8-1 Minit Jadi sekarang 8-8 Minit Pemeriksaan kau Lebih kurang 7 minit Tekanlah butang Like Dan langgan Untuk memberi dukungan Channel ini Oke Kastina Kita akan mula Belajar Rutin Pemeriksaan Kendahan RSM Untuk Lesen kelas Di auto Ini auto Sebab Tidak ada Begini Nah Jadi kita mula Nah Nanti kalau Tes GPJ Hanya 5 minit Sejak Nah Oke Jadi Perkenalkan diri Selamat pagi Tuan Selamat pagi Kastina Bintu Juskin Selamat pagi Saya Selamat pagi 90 2022 Saya Persedia Di uji RSM Oke 5 minit Dari Starik Oke Saya Melaraskan Tempat duduk Oke Boleh Kaki Kanan Boleh tekan Boleh Sampaikan Oke Terus Saya Menentukan Kedudukan Kedudukan Tangan Saya Pada Staring Oke Saya Melaraskan Cermin Pandang Belakang Saya Memusing On Kunci Saya Memusing On Kunci Dan Melaraskan Cermin Sisi Kanan Melaraskan Cermin Sisi Kanan Tekan Button R Oke Sudah Sudah Kasih Naik Sikit Oke Sebelah Kiri Lagi Kasih Naik Itu Sudah Kasih Naik L Kiri Itu Fokus Inek Si Kita Tekan Enak Pada Di Atas Oke Sudah Oke Kemudian Saya Memeriksa Panel Meter Kemudian Saya Memeriksa Panel Meter Oke Bermula Daripada Lampu Yang Warna Merah Itu Sebelah Kiri Lampu Amaran Minyak Enjin Menyala Lampu Amaran Soho Warna Biru Lampu Amaran Soho Menyala Kemudian Yang Tunda Kelip Kelip Amaran Talip Pinggang Lampu Lampu Amaran Pintu Amaran Pintu Menyala Lampu Amaran Lampu Amaran Amaran Stering Menyala Lampu Amaran Lampu Amaran Amaran Drik Tangan Menyala Lampu Betri Menyala Lampu Bahan Bahan Bahar Bakar Ada Dua Bar Apa Bahan Bakar Diesel Petrol Petrol Oke Kemudian Saya Memastikan Kemudian Saya Memastikan G Dalam Keadaan P G Dalam Keadaan P P Sudah 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 Saya Menekan Brake Dan Menghidupkan Engine Sudah Saya Menguji RPM Resres Minyak Saya Menguji RPM Oke Coba Tekan Lagi Oke Kemudian Saya Menguji Lampu Kecil Kemudian Saya Menguji Lampu Kecil Dan Menyala Lampu Rendah Lampu Rendah Menyala Lampu Tinggi Menyala Sekejap Lampu Tinggi Warna Biru To Up Oke Sudah Kasih Off Off lagi Signal Lampu Oke Kemudian Saya Menguji Signal Kanan Menyala Signal Kiri Signal Kiri Menyala Kalau Kanan Turun Bawah Kalau Kiri Menyala Kan Cuma Kasih Ulang Malik Signal Saya Menguji Signal Kanan Menyala Saya Menguji Signal Kiri Menyala Signal Kecemasan Saya Menguji Signal Kecemasan Menyala Lampu Signal Menyala Yang Ini Signal Kecemasan Air Wipe Kemudian Saya Menguji Air Wipe Air Wipe Depan Tarik Belakang Air Dan Wipe Depan Berfungsi Satu Kali Lagi Terus 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 Air Dan Wipe Belakang Mana Kemudian Saya Menguji Air Dan Air Dan Wipe Belakang Air Pusing Di Atas A Satu Wipe Belakang Lepas Lepas Lagi Masih Off Dalulah Oke Hone Saya Menguji Hone Saya Menguji Hone Berfungsi Lepas Tali Pinggang Saya Menguji Tali Pinggang Berfungsi Saya Memakai Tali Pinggang Saya Memastikan Semua Penumpang Memakai Tali Pinggang RSM Selesai Oke Begitulah Cara Memeriksa RSM Kan Tekanlah Butang Like Dan Langgan Untuk Memberi Dukungan Channel Ini Kita Sudah Selesai Melakukan Artikel Dengan RSM Kita Mula Memandu Jadi Kalau Kita Mula Memandu Kita Harus Semalkan Sito CITO Atau Rutin Selamat Memandu Oke Jadi Sekarang Tinggu Cermin Kenan Tinggu Cermin Atas Tinggu Cermin Kiri Lepas Tekan Tenggiri Oke Lepas Tekan Tenggiri Turun Tenggiri Oke Kemudian Staring Kawalingan Backing Cermin Kenana Nah Begitulah Cara Mula Jalan Oke Oke Kemudian Pusing Kiri Habis Kiri Oke Oke Kemudian Break Kasih Tivo Untuk Jalan Pilih Depan Staring Pusing Kanan Kasih Lerus Oke Kemudian Kita Masuk Litar Oke Kemudian Signal Kiri Nah Gitu Ada Bulatan Disitu Mau Periksa Sebelah Kanan Nah Kalau Ada Kereta Kita Beri Lalu Nah Kita Berhenti Utama Kanan Oke Kemudian Kita Pilih Depan Di depan Itu Ada Simpang Kita Berhenti Di Simpang Nah Nah Sengkiri Sengkiri Nah Oke Itu Ada Simpang Ada Kerisan Disitu Oke Berhenti SIN Tarikin Back Dulu Berhenti Sepenuhnya Oke Oke Kemudian Kita Mulai Belajar Bukit Yang Tuna Bukit B Oke Kasih Divo Balik Kemudian Back Dengan Lepas Break Tekan Minyak Sikit Oke Tengok Tengok Sebelah Mula Apa Harus Mula Sebab Dia Hanya Bagi Tiga Minit Untuk Mendaki Dan Menurun Bukit Oke Jadi Kita Mula Ingat Cermin Sisi Kanan Kasih Ngam Dengan Tiang Pertama Tuna Di Bukit Tuh Jadi Gerak Bila Cermin Sisi Ngam Dengan Tiang Berhenti Kiri Sisi Oke Cermin Sisi Tiang Cermin Sisi Tiang Oke Trigger Terken Back Kasih Ebi Terken Back Macam Mana Keadaan Cermin Sisi Dengan Tiang Selari 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 Kelihatan Ini Cermin Kal Dengan Tiang Selari Yang Masuk Tidak Masuk Kita Tengok Disini Ya Terlebih Sikit Lebih 40% Kalau Kamu Yang Cantik Kita Kasih Ngam Betul Tujuan Sisi Dengan Tiang Oke Kita Kasih Ngam Nah Mencamin Nah Camin Yang Betul Betul Ngampun Nyalah Eh Coba Tengok Balik Tayar Jadi Kita Tengok Nah Tayar Disitu Cantik Oke Jadi Nanti Kalau Kau Ulang Pastikan Cermin Sisi Selari Dengan Tiang Jangan Lebih Lebih Kurang Gini Nah Jadi Kalau Tes CVJ Tidak Boleh Dua Pergerakan Disini Kita Mesti Dari Bawah Naik Kemudian Cermin Sisi Dengan Tiang Pertama Selari Berhenti Kemudian Kasih Divo Eh Belum Lagi Terik Handbrake Kasih Divo Seja Tinggu Pendok Kasih Hantu JPJ Disitu Nah Bila Kalau Sudah Tekan Hantu Boleh Gerak Jadi Turun Tengah Jaga Tundur Apa Yang Menyebabkan Auto Tundur Di Bukit Salah Masuk Ya Kalau Masuk Ya PGM Keritamu Tundur Di Bukit Walaupun Auto Oke Jadi Begitulah Latihan Kita Di Bukit Kita Sambung Pilihan Masuk Paking Paking Itu Ada Dua E Dengan B Ini Ini Kita Mau Pegi E Tengok Kanan Dulu Tidak Kereta Boleh Keluar Simpan Signal Pilihan Ini Kita Pusing Bulatan Tuna Tuna Bulatan Kita Yuten Baru Kita Pegi Paking E Tuna Oke Signal Kanan Signal Kanan Kita Tempat Lorong Kanan Nah Masuk Lorong Kanan Sini Sebelah Sini Nah Gitu Berhenti Sekejap Periksa Sebelah Kanan Signal Kanan Nah Kalau Tidak Kereta Di Sebelah Kanan Kalau Boleh Gerak Kalau Ada Beri Lalu Anah Utamakan Kanan Nah Setelah Ini Round Nombor Ataupun Bulatan Pusing 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 Nah Ini Pusingan Yuk I Masuk Paking E Signal Kiri Masuk Pelan Sebelah Kiri Masuk Sini Paking E Awal Break Nah Kasih Rapat Disiring Sebelah Kiri Nah Ujung Tembok Nah Sira Disiring Siring Sebelah Sini Kiri Lagi Siring 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 Oke Break Oke Kemudian Maju Siring Siring Oke Di bawah Ini Ada Sudut Paking Sudut Tembok Bahagian Paking Dan Disitu Ada Garisan Peti Kan Jadi TR Belakang Muz Pusing Dengan Sudut Ini TR Belakang Sebelah Kiri Jadi Cara Dia Ini Cermin Sisi Kalau Harus Turun Dia Masih Naik L Untuk Auto Turun Bawah Turun Sampai Nampak TR Di Belakang Turun Lagi Nah Nampak Sudah Tuna TR Belakang Tuna 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 Maju Depan Tengok Dia Bagaimana Lagi Maju Lagi Nah Break Nah Beginilah TR Belakang Tair Belakang Selari Dengan Sudut Tembok Nenat Ya Boleh Faham Kemudian Kasih Hand Dulu Hand Dulu Tarikan Back Dulu Stand By Signal Kiri Signal Kiri Jadi Tadi Itu Yang Muka Singam Tayar Belakang Dengan Sudut Tembok Itu Dipanggil Ambil Kedudukan Sebelum Mula Jadi Nanti Kalau Tes GPJ GPJ Tidak Kira Masa Kalau Yang Itu Disuruh Kami Kedudukan Dulu Bila Kau Sudah Kusat Dengan Kedudukan Keritam Sebelum Mula Masuk Paking Baru Kau Tekan On Jadi Sekarang Tekan On Oke Dan Bila GPJ Dengar Kau Tekan On Dia Akan Bagi Arahan Mula Sana GPJ Dipondok Nanti Kalau TSA Jadi Kalau GPJ Sudah Bagi Arahan Mula Dia Bagi 5 Minit Untuk Keluar Mas Dan Masuk Paking Masuk Dengan Keluar Paking Jadi Sekarang Ini Kau Pusing Kiri Habis Kita Mau Rimes Masuk Paking Oke Cermin Sisi Kau Aja Kasih Turun Sebelah Kanan Di Bawah Sikit Oke Sudah Tarik Di Dalam Sikit Oke Sudah Oke Kasih Masuk Rivas Dengan Brake Dengan Oke Mundur Perlahan Lahan Oke Tombol Pintu Mu Yang Tuna Kasing Dengan Sudut Paking Tombol Pintu Driver Cari Sudut Paking Di Cermin Sisi Kanan Lagi Lagi Nampak Sudut Sudut Belum Kan Nampak Sekejap Saya kasih Zoom Dulu Oh Ini Ini Tombol Pintu Dengan Sudut Sudut Paking Tembok Sudut Selarikan Sekarang Jadi Sekarang Kalau balas Tiring Abis Kenan Pusing Abis Kenan Oke Bila Tombol Pintu Ataupun Pintu Selari Dengan Sudut Berhenti Pusing Abis Kenan Kemudian Undur Tengok TR Sebelah Sini Jangan Langgar Garisan Di Belakang Oke Undur Polan Lahan Oke Lagi 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 Nah Tengok Tengok Garisan Di Belakang Yang Dulu Nato Garisan Puci Dengan Tayaran Pake Limit Sedat Tidak Boleh Sedat Oke Kemudian Kau Kasih Deport Belum Lagi Turun Tengah Belum Tarik Lagi Pusing Kiri Dulu Pusing Habis Kiri Oke Sudah Kita Mau Kasih Maju Depan Supaya Keritamu Senter Di Tengah Tengah Ini Pake Nah Maju Depan Pelan Pelan Lagi Oke Berit Nah Jadi Kerita Ini Masuk Dalam Petak Nah Gitu Sana Oke Jadi Sekarang Apakah Perbuat Kasih N Atau Kasih Pila P Tarik Handbag Oke Kemudian Tengok Di Luar Tingkap Periksa Masuk Atau Tidak Masukan Oke Kemudian On Untuk Bagi Tau Mau Keluar Nah Jadi Waktu Keluar Kau Undur Sikit Dulu Baru Keluar Jadi Masuk Di Ribas Untur Untur Pelan Lahan Jangan Langgar Garisan Di Belakang Tuna Putih Bentar Sikit Lagi 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 Oke Oke Kemudian Confusing Abis Daring Kenan Jangan Lenggar Garisan Kembar Tuna Di Luar Tuna 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 Oke Kasih Default Oke Gerak Pelan Pelan Oke Dan 12 Keluar Separa Nanti Langgar Tembok Tuna Disiring Tuna Tuna Langgar Nanti Gagal Oke Sekarang Keluar Atas Pusing Oke Kemudian Loro Setiga Depan Oke Nanti kita akan pergi Ketiga pinjuro Tuna Kanan 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 Sena Kalau Tuna Kereta Boleh Jalan Balas Staring Code Dulu Sebelah Kanan Nanti Langgar Tembok Situ Di Bawah Kemudian Lurus Pilih Depan Tengok Kanan Juga Sebab Ini Simpong Tiga Kalau Tuna Kereta Boleh Jalan Signal Kiri Kita Pilih Tiga Pinjuro Sana Oke Di depan Ada Garisan Kuning Masuk Di situ Signal Kiri Masuk Pelan Pelan Di situ Masuk Di dalam Garisan Masuk Oke Kemudian Kasih Lurus Di depan Ini Ada Simpong Berhenti Sekejap Tengok Kanan Kalau Tidak Kereta Belajaran Oke Jalan Tulisan Nanti Anggung Oke Berhenti Di sini Dan Kita Belajar Ujian Tiga Penjuro A Tengok JPJ Di Pondok Nanti Kelates Bunyi Kanhon Untuk Memula Oke Kemudian Kas Mula Signal Kiri Buat Tiga Pergerakan Saja Di Tiga Pinjuro Ini Pusing Kiri Pusing Pusing Itu Oke Lurus Pinggi Depan Oke Kau punya Badan Kasingam Dengan Pukum Mangga Nina Kau punya Bahu Sendiri Bahu Kau Singam Pukum Mangga Nina Oke Baik Nah Gitulah Ini Pukum Mangga Tandamu Kasingam Dengan Bahumu Oke Sekarang Kasih Masuk Gerebus Oke Pusing Abis Kenan Signal Kenan Oke Undur Pegisah Dan Belakang Jangan Lenggar Apa-apa Di belakang Mengenggar Tembok Lenggar Undur Disitu Oke Oke Frek Nah Ini Depan Kerita Mengadap Tanggap Kondok Mengadap Yang Nina Mengadap Yang Ini Dengan Mengadap Tengah Kondok Berhenti Oke Kasih default Kemudian Sterling Pusing Tiga Kali Kekiri Satu Dua Tiga Oke Kita Mengholar Disitu Ah Jangan Langgar Garisan Yang Nina Dengan Tembok Yang Tuna Jangan Langgar Dan Mesti Berhenti Disimpang Sana Oke Jadi Gerak Pelan-pelan Kalau Mau Telanggar Sana Pusing Habis Kiri Nah Gitu Pusing Habis Oke Kemudian Bila Sampai Disimpang Disini Berhenti Oke Break Berhenti Tinggup Pondok Di Atas GPJ Komot Tinggup GPJ Kalau GPJ Sudah Nampak Berhenti Disini Baru Jalan Nah Demo Tinggup Berhenti Disini Oke Kemudian Signal Kiri Keluar Begitu Sebelah Kiri Kemudian Pusing Kenan Sikit Pusing Lagi Signal Kiri Masuk Simpang Tengah Tengah Untuk PG Seleko Z Kontrol Kelajuan Muah Signal Kiri Masuk Kiri Disini Pusing Abis Pusing Abis Terimu Kemudian Kesih Luruh Bisa Dari Depan Oke Kita Ada Halangan Ada Kereta Orang Disitu Sedang Menunggu Paking Oke Dia Lari Sudah Signal Kiri Kita Ikut Lorong Kanana Kita Mau Elap Kereta Tengok Kanan Ada Kereta Boleh Masuk Kiri Kemudian Bisi Luruh Terimu 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 Signal Kiri Kita Mau Masuk Seleko Z Berhenti Berhenti Dulu On Tinggu Penduk Baru Masuk Seleko Z Jangan Langkar Tembok Sebelah Kiri Pusing Staring Kau Dan Berhenti Sana Simpang Yang Ada Tanda Berhenti Tembok 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 Sini Tembok Sini Situ Kita juga lah belum lagi beli tau kalau anak-anak gak rendah berjalan oke oke pusing kiri sikit di situ nah pusing pusing abisah pusing abis kiri nah pusing abisah berhenti disimpang nih itu ada yang berhenti bilang pusing abisah oke oke kemudian kemoting ngupondok sana kalau itu jpj nampak sudah berhenti disini baru kok jalan sebab sebelum keluar ada signal kiri kita pergi tanjakan itu tanjakan itu tanjakan ya temui pergi sana jadi ikut kiri kasih lurus teringkat sebelah kanan keluar separuh dulu baru kursi abisah di situ terus kemudian signal kiri tengok simpang kanan kalau tidak ada boleh jalan ke belah kiri nah pusing kursi abisah tengok simpang kanan kalau tidak ada signal kiri belok kiri nah pusing kiri A pusing lagi tanjakan kemudian jalan oke signal kiri teringkatkan disitu nah masuk ke lahan lahan misalkan masih langgar ke tembok pun masih langgar ke tembok tapi pelan-pelan pusing kiri lagi steering kursi masih langgar dia pelan-pelan ada antayar dia lebih kurang macam tulang menyentuh benteng sebab kenapa kita akan mempaking di atas tanjakan jadi tinggal pondok tekan horn untuk mulai tapi sebelum kau mendaki pastikan steeringmu lurus nah gitu mesti lurus kalau miring nanti kau jatuh oke naik 5 minit dari sekarang tekan minyak sikit sikit nah tiang itu kalau langgar jatuh oke kemudian kasih n tarikin back oke kemudian tekan horn untuk bagi tau jpj yang kau sudah mendaki tanjakan oke buka tiang aku saling pinggang oke kemudian turun tindakan tiang tindakan di sana kemudian naik oke pakai tindakan oke kemudian paking atas tanjakan kasih default turun break tekan minyak kalau pas habis break sejak break oke jadi kasih kasih break ya kasih in break di luar pintu lah break depan dan belakang masuk naik nah kita tengok di sini ya oke terbelak depan tidak jatuh terbelakang juga tidak jatuh oke jadi horn bagi tau kalau sudah pakai atas tanjakan begitu aja di desa jadi di pondok kemudian kasih dipo balik kemudian turun pergi depan pelan-pelan turun di depan pelan oke terbelakang pun kasih turun oke break oke kasih in tarik kemudian oke kasih balik ke tiong sana di belakang oke kasih balik oke sudah oke teleping yang balik oke kasih ribas R masuk R tolong break tangan oke langgar sentuh itu benteng itu nah pelan-pelan oke sudah sentuh horn untuk mendaki oke jika jatuh balik kalau mendaki mendaki terus jangan langgar yang di belakang nah naik 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 kembet tengok yang langgar tidak itu yang tidak juga langgar langgar ya kasih ntar kembet oke tengok pendok begitu sudah naik oke tadi kita tinggi selepas es itu ke si divo balik oke kemudian pergi depan itu di depan on sebelum masuk oke 3 minit dari sekarang lancakan tadi 5 minit oke 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 sana selip es dengan langgar tembok peraturan ini langgar tembok mendatori sama mesti berhenti sana simpang berhenti kalau keluar mandatori itu nasipang berhenti di situ dekat dekat garis sana pakai brake oke tinggal sebelah kanan kalau ada kereta belok kiri jangan langgar ujung tembok yang dibawa kalau langgar gagal oke jadi kita selesai belajar bagian KTV2 nanti sampai rumah kalau tengok video supaya boleh ingat apa yang kita belajar ya jadi semoga video ini memberi manfaat kepada semua pelajar di Malaysia dan jangan lupa tekan butang like dan subscribe langgan channel saya oke terima kasih selamat menonton dan selamat berjumpa kembali di video akan datang tekanlah butang like dan langgan untuk memberi dukungan channel ini kembali